Pas gue lagi nge-scroll-scroll HP, gue ngeliat satu fakta nih. MJ itu bukan first overall pick. Terus gue mikir, siapa lagi ya pemain top tier yang ternyata tanpa kita sadari itu bukan first overall pick. Yaudah, sekalian aja buat konten semua pemain terbaik di setiap pick. Kalian bisa pause videonya di setiap pick buat main tebak-tebakan juga ya. Di pick pertama, sudah jelas banget ini ya. Gak usah diragukan lah. Anthony Bennett ya. Gak, 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 gak. Bersanda, bersanda. Tolong dong, ya Allah itu. Uratnya udah kelihatan tuh bang. Urat lehernya udah kelihatan ya. Ya Lebron, Lebron, Lebron. Udah, udah, udah. Di pick 2, ada 3 nama yang mencolok nih. Antara Kevin Durant. Yang kita tau itu best caller lah ya. Terus The Logo, Jerry West. Tapi gue milih The Legend ya, Bill Russell. Menurut gue 11 ring dalam 13 tahun. Ditambah 8 kali nih, berturut-turut ya. Sangat susah untuk disaing gitu. Kalau main viewers vs viewers, pasti Bill Russell terus yang menang di POI gitu ya. Nah, di pick 3. MJ. Siapa lagi? Ada yang gak setuju? Di pick 4. Gue berkontemplasi antara CP3 dan Westbrook. Yang satu itu Mr. Triple Double. Pernah menangin MVP. Yang satu lagi, jagonya di asis sama Steel ya. Setelah gue telah statistiknya, akhirnya dengan berat hati nih ya, gue milih CP3 jadi best player di pick 4. Ada alasannya lah ya, beliau itu dijuluki point guard gitu ya. Kalau kalian pilih Westbrook, gue gak marah kok. Bener-bener gak marah gak marah. Nah, di pick 5 ini rame banget guys. Di pick 5 ini ada Ray Allen, Scottie Pippen, ada Vince Carter, ada Charles Buckley, dan ada juga Dwayne Wade ya. Wait, what? Tapi sepertinya gue akan milih trash stalker paling jago ya, Kevin Garnett. Ya, menurut gue lebih lengkap aja. 15 kali All-Star, 1 MVP, 1 ring, 1 DPOI. Ya, gue rasa gak ada yang salah sih kalau kalian mau nge-pick siapa aja di sini. Kalau kalian pick Scottie Pippen, Dwayne Wade, ya gue respect kok tetap. Di pick 6 ada Damien Lillard, salah satu point guard terbaik dalam beberapa tahun terakhir ini nih. Tapi santai dulu, Wak. Gue tetap pick Larry Bird ke ini. Di pick 7 ada Steph Curry. Setuju kan? Setuju dong. Ringkat 2-nya sepertinya ada John Havry Cech deh. Nah, di pick 8 ada Jamal Crawford, salah satu six-man terbaik yang pernah ada di NBA ya. Sama Finn Baker nih. Tapi saya lebih pilih Hall of Famer lah. Om Robert Paris ya. 4 ring dan 9 kali All-Star. Di pick 9 juga lumayan stack ya. Ada Iggy, Demar DeRozan, bahkan ada Tracy McGrady ya. Salah satu pemain yang gue suka nontoninnya atau ngeliat highlight-nya gitu. Tapi, saya pilih om-om dari Jerman sih. Yaitu om Dirk Nowitzki. Gila ya, ngebiarin Dirk jatuh di pick segini. Dallas malah nge-pick Robert Traylor lah. Who are you? Apa lo bilang? Exactly. Lo aja gak tau kan. Untung aja Bugs nge-trade Dirk ke Dallas ya. Cukup questionable ya untuk dari sisi Bugs-nya. Tapi ya, hoki Dallas-nya, hoki. Di pick 10, hati ini nge-berontak banget ingin nge-pick Paul George. Tapi otak berkata lain. Dan kita harus milih pemain yang didraft di tahun yang sama dengan Dirk tadi nih. Paul yang satu lagi. Paul Pogba. Bukan. Bukan. Bucanda-bucanda. Ya Allah maaf. Paul Pierce ya. Paul Pierce nih. Paul Pierce. Terlepas dari insiden di celananya, gue harus tetap respect ya terhadap Hall of Famer satu ini. Ya, di pick dari Celtic, stay lama di Celtic, dan akhirnya dapat bala bantuan ya. Dari Kevin Garnett, Regen Rondo, sama Ray Allen. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Bener kan? Bener kan? Eh, nggak tau deh. Ray Allen pas di Celtic ya. Gue lupa. Pick 11. Ini battle of the three points ya. Antara Clay Thompson dan juga Reggie Miller. Sama-sama 5 kali All-Star. Cuma beda satu kali ya di All-NBA si Clay Thompson kalah nih. Tapi Clay punya 4 ring, sedangkan Reggie bisa dibilang keunggulannya adalah dia itu first option ya dulu di passer skala itu. Kalau dipikir-pikir, jika Clay punya timnya sendiri, gue rasa Clay bisa lebih dari itu. Jadi maaf ya, Pak Reggie, gue pilih Clay dulu. Pick 12, gue hampir banget milih Tyrese Halliburton. Pas gue inget-inget, kayaknya ada yang kurang deh. Dan bener aja, hampir banget ketinggalan Dr. J ya, Julius Irving. Yaudah, gak seken aja ya Dr. J. Pick 13, Kobe, Black Mamba, Kobe Bean Brian. Kenapa? Gak setuju. Pick 14, gak terlalu banyak kompetisi ya di sini ya. Clyde the Glad Drexler jadi yang merajai pick ini. Yang paling dekat sih si Tim Hardaway ya. Tapi tetap gak bisa bersaing sama Clyde sih kalau kata gue. Kalau satu shooting guard terbaik di sejarah NBA. Pick 15, di honorable mentionnya kita ada Steve Nash. Tapi gue beneran gak bisa milih antara mau nge-pick Kawhi sama Yanis nih. Yaudah, adilnya kita lempar koin aja kali ya. Kalau dapatnya kepala, Kawhi yang menang. Kalau dapatnya buntut, si Yanis yang menang. Oke? Oke. Sip, kepala. Berarti Kawhi yang menang. Video apa ini? Pick 16, sudah pasti John Stockton ya. Kecuali kalau gue main NBA 2K my team, gue bakal pick Hido sih kayaknya daripada John Stockton. Karena dulu metanya itu point guard tinggi-tinggi guys di NBA 2K23. Kalau 24 sih jarang main ya. Pick 17, gue pilih Sean Cam. Saingannya ada Drew Holiday sih. Tapi ya kalau kalian mau pilih Drew, gue juga tetap respect kok. Peace, love, and Gaul, man. Let's go. Nah, pick 18 kayaknya dari pick 18 sampai beberapa pick ke depan gue bakal agak cepet ya soalnya nggak terlalu banyak nih saingannya. Pick 18 ada Joe Dumas. Pick 19 ada antara Jeff Tick sama Tobias Haris. Ya, gue pilih Tobias Haris lah Bang Tobi gitu ya pick 19. Pick 20 ada 2 Z yang menguasai antara Zach Randolph sama Big Z ya. Gue lebih milih Big Z eh BTW dua-duanya jersey-nya di-retire guys. Yang satu di-retire di Grizzlies yang satu di Cavaliers. Ya, sedikit fun fact gitu ya. Pick 21 ada salah satu point guard favorit gue pas main basket di PSP-nya punya adik gue dulu yaitu Rojon Rondo salah satu pemain terpintar ya di NBA. Di pick 22 ada antara Kenneth Farid sama Jared Allen gue lebih prefer All-Star-nya Jared Allen dong ya. Ya, gue gak sempat nonton pas jaman Kenneth Farid dan gue ngeliat Jared Allen udah All-Star ya, 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 no brainer. Pick 23 nah ini pas gue scroll-scroll dapat nama seperti nama AC Green gitu ya. Tapi setelah ditelusuri lebih dalam ada Hall of Famer nih nyempil satu. Leading scorer di Denver Nugget franchise. Ayo, ada yang tahu? Yoi, Pak Alex Inggris di pick 24 juga gak terlalu banyak persaingan jadi harusnya Big Booty Kyle Lowry pemain terbaik di pick ini. Pick 25 antara Mark Price sama Nicholas Batum 4 kali All-NBA dan All-Star yang ngebuat Mark Price memenangkan duel antara dia dan Nick Batum nih. Di pick 26 sepertinya cuma Vlad Divac aja nih yang pantas masuk list pemain terbaik di pick ini. Ya, bawa-bawanya not even close ya dengan Vlad Divac gitu. Nah, di pick 27 ada Rudy Gobert yang menjadi opsi yang cukup menjanjikan untuk melawan Pascal Siakam nih. Lebih diunggulkan sebenarnya dengan 3 kali di POI-nya dan gue akan nge-pick Gobert sih. Kalau ternyata Dennis Rodman tidak pernah ada gitu. Yoi, Mamen Mamang swig dong. 28 Tony Parker udah gak ada lagi nih udah kayak di pick 26 tadi di Divac Perbandingannya agak jauh lah antara Tony Parker sama kandidat-kandidat lain. Di pick 29 ada Eddie Johnson sama Tony Kukoc. Walaupun Eddie Johnson ini bocah dari Chicago ya, Illinois, tapi dia gak pernah main di Bulls nih. Yang kalian tau lah ya, saya suka banteng merah gitu. Saya lebih pilih yang beneran main di banteng merah dan Hall of Amers Tony Kukoc. 30 Tak lain bukan adalah om-om emo masa kini Jimmy Butler. Menurut kalian apakah list ini fair guys? Atau ada yang gak kalian setuju? Atau mungkin kalian suka dan gue harus ngebuat di second round pick dari pick 31 sampai 60? Komen aja langsung di bawah ya. Oh iya, tunggu dulu yang di sebelah kanan ini ada daftar orang yang udah join membership di channel ini. Klik aja tombol gabung tuh. 5k aja udah bisa pake emot lucu kayak emot badut ini. Buruan join ya dan bisa rusuh nanti di live chat. Oke, bye-bye.